Intro Sikap Jaksa Agung HM Prasetyo lagi-lagi memicu polemik Pasalnya kader partai Nasdem itu seolah memiliki agenda sendiri yang berlawanan dengan kebijakan Presiden Ketika pemerintah menjalankan program teks amnesti untuk meningkatkan pemasukan negara Prasetyo justru dinilai membangkang Jangan hanya sekedar kemudian teks amnesti itu hanya ingin mendapatkan uang untuk mengisi pundi-pundi APBN kita tapi kemudian kita tidak berkoordinasi dan membuat pengusaha kita jadi trauma Selain tidak patuh kepada Presiden Prasetyo juga dinilai melanggar undang-undang Terkait sengketa pajak Mobile Age Sejumlah pihak menilai Prasetyo melakukan sejumlah kebijakan yang syarat kepentingan Pertama, Prasetyo dinilai proaktif memerintahkan Jaksa menyidik sengketa yang menjadi domain penyidik pajak Kedua, Prasetyo diam-diam melakukan proses hukum terhadap wajib pajak peserta teks amnesti Padahal pasal 20 undang-undang amnesti tegas melarang PT Jaya Nusantara Komunikasi telah mengajukan permohonan teks amnesti dan telah membayar uang tebusan kepada negara sehingga demi hukum sudah diampuni semua transaksi itu harusnya dianggap sah Harapan kami, Presiden Jokowi, Ibu Sri Mulyani, dengan Jaksa Agung bisa berkoneksi bersama Kasus ini sudah ikut teks amnesti Tolong ditutup Itulah sebabnya banyak pihak mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah melindungi pembantu Presiden yang tidak taat perintah dan mengganggu rasa keadilan bagi masyarakat Tim Liputan MNC Media melaporkan